Ibunda Nagita Selafina Rita Amalia kini menjadi sorotan. Kali ini lantaran ia mendadak di gugat mantan suaminya Gideon Tengkor tentang harta gonogini. Rencananya pihak Gideon Tengkor akan mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Selatan paling lambat besok pada 15 Februari 2023. Hal ini menghebohkan karena Gideon Tengkor dan Rita Amalia telah bercerai selama 10 tahun silam. Sosok Rita Amalia Ibunda Nagita Selafina sekaligus mertua Rafi Ahmed tersebut pun kini menjadi sorotan. Curhatan lawas Rita Amalia menghidupi dua putrinya pun kembali viral di media sosial. Pemilik nama lengkap Rita Amalia Beta ini lahir di Yogyakarta pada 6 April 1962 silam. Rita Amalia merupakan mertua dari presenter Rafi Ahmed sekaligus nenek dari Rafathar Malik Ahmed dan Rayanja Malik Ahmed. Rita menikah dengan musisi kondang Gideon Tengkor pada tahun 1985. Dari pernikahannya dengan Gideon Tengkor, Rita Amalia dikaruniai tiga orang anak bernama Rio Tengkor, Nagita Selafina, dan Alsi Mega Marsha Tengkor. Namun pernikahan keduanya harus berakhir dengan perceraian pada tahun 2013. Pada tahun 2017, Rita Amalia memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang pengusaha bernama Basuki Wijajakosuma. Basuki Wijajakosuma adalah eksekutif pada perusahaan internasional. Basuki juga duduk sebagai penasehat untuk perusahaan Dubai International Holding Company yang bertempat di Uni Emirat Arab. Pada tahun 2022, Rita Amalia dengan Basuki Wijajak resmi bercerai. Rita mengawali karirnya dengan menjadi vokalis grup musik bernama Dragma. Kemudian ia menjadi penyanyi shola sejak tahun 1983 dan telah mengeluarkan tiga album. Tiga album tersebut adalah November yang Sendu pada tahun 1983, Aku pada tahun 1984, dan Salam untuknya pada tahun 1985. Selain berkarir sebagai penyanyi Rita Amalia juga pernah membintangi berbagai film dan sinetron. Ia berperan dalam film di sini ada setan The Movie sebagai ibu Anya dan pernah muncul dalam film persahabatan bagi kepompong sebagai Kamel. Tak hanya sukses di dunia hiburan, Rita juga melebarkan sayap dengan membangun bisnis, mulai dari sejumlah resort, hotel di Bali, bisnis kuliner, dan juga YouTube. Resort di Bali bernama Winham Taman Sari Jiwa dan hotelnya bernama Rumah Lowi. Wanita berusia 60 tahun itu juga merupakan pendiri dari rumah produksi Primeridge. Rumah produksi tersebut dijalankan bersama Saint Todd Hadi dan kedua anak perempuannya yakni Nagita Slapina dan Marcia Tanker. Rita Amalia juga merambah ke dunia fashion muslim yang diberi nama DRN, sementara untuk hijabnya bernama Mama Rich Collection. Rita juga memiliki bisnis di bidang kuliner dengan nama Mama Rich dan restoran bintang 4 bernama Rich Kitchen yang dijalani oleh chef dari Indonesia, chef associate. Selain itu Rita Amalia juga memiliki startup kedai plus 19 yakni Rich Star yang menjanjikan makanan lezat dengan harga terjangkau. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.